Intro Nah, ini kemarin sempet lama juga di sosial media Mungkin kita kasihan Dengan tanda kutip dengan angkatan 2020 Kasihan itu prihatin kepada angkatan 2020 Yang gak bisa merasakan deg-degannya hari pertama sekolah Orientasi dan gak bisa merasakan sehari-hari pas wisuda Tapi, angkatan 2020 mungkin adalah angkatan pertama yang merasakan semua kegiatan pendidikan Mulai dari OSPAC hingga wisuda secara online Itu tuh part of history juga kali ya buat temen-temen Sebenernya itu kan asik juga ya Iya, itu bisa jadi cerita juga Iya, cerita Di balik dia gak bisa Ya tadi gak bisa merasakan deg-degan secara langsung Itu ketemu senior Suruh bikin iel-iel Joget-joget depan senior kan Ini ada cerita di balik itu ya Ada cerita di balik itu Dan mungkin ada hal-hal unik yang menggantikan sensasi-sensasi tersebut Iya Mungkin OSPAC secara online terus kayak belajarnya secara online pasti ada cerita-cerita sendiri kan Nah, sebenernya kira-kira sampai kapan sih sekolah bakal tutup dan bisa normal kembali istilahnya gitu Nah, saat ini satu-satunya daerah yang masuk zona hijau itu baru kota Sukabumi Yang hijau itu boleh melakukan tetap muka tapi masih ada aturannya Iya, masih ada aturannya Nah, itu dibatasin jumlah siswanya Nah, paling banyak itu hanya 18 siswa yang diperbolehkan untuk masuk kelas Jadi di dalam satu kelas hanya 18 siswa Jadi kalau misalkan siswanya ada 30 ya 18 sisanya itu 12 orang lagi itu secara online Secara online Bangku di dalam kelas juga perlu diatur dengan jarak 1,5 meter antar bangku Nah, itu harus protokalnya ya Pihak sekolah juga mempersiapkan sarana-prasarana seperti tempat cuci tangan Terus alat cek suhu tubuh dan kisu Nah, UKS juga perlu disiapkan katanya Lalu sekolah juga harus membentuk satuan gugus tugas Misalkan menegur ada siswa-siswa yang berkerumun entah di kantin atau di lapangan atau di depan ruang sekolah Itu tetap nggak boleh berkerumun ya Nah, sekarang kita bakal denger langsung aja Kita ngobrol dengan pelaku pendidikan di Jawa Barat Soal serba-serbi sekolah jarak jauh ini Halo, Ting Cita Halo, Teh Halo, 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 Teh Nea Satu lagi siapa nih? Ini Bu Haris Aku Haris Perkenalkan ini Haris Oh, Halo Tang Haris Jadi kenalan dulu ya Nama asli saya sebenarnya Rizkita Amanda Jadi nggak ada cita-citanya sampai sekarang Jadi agak jauh gitu ya Dari nama panggilan JM sendiri sebenarnya adalah program pendidikan berbasis karakter gitu ya Berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Jawa Barat Kalau kita bicara KBM ya Mau itu online, mau itu offline itu nggak pernah nggak challenging sebenarnya Dan gitu ya Ditambah lagi sekarang kayak semacam mau nggak mau gitu dalam tanda kutip Kita dipaksa untuk beberapa langkah lebih maju gitu ya Dan apa namanya bukan hal yang mudah tentu saja untuk sekolah Untuk guru-guru gitu untuk siswanya sendiri gitu Bahkan juga untuk orang tua di rumah gitu ya Karena ternyata banyak juga orang tua yang jadi stres juga nemuin anak belajar gitu kan Kita mau nggak mau langkah yang diambil adalah dengan KBM online gitu Dan apa saya sangat yakin gitu Kami sangat yakin bahwa terlepas dari keterbatasan yang pada saat ini kita punya masing-masing gitu ya Tapi semua pihak pasti berupaya yang terbaik lah gitu Untuk mewujudkan si KBM online ini bisa berjalan setidaknya lebih efektif gitu ya Lebih efisien gitu dan lebih bermakna gitu ya untuk semua pihak Kami juga kaget gitu ya bahwa ternyata di tengah-tengah huru hara ini gitu ya Pihak sekolah juga push their limits lah gitu ya untuk terus kemudian menciptakan dan berinovasi hal-hal yang ternyata menjadi praktik baiknya mereka Contohnya apa ya Teh? Dalam upaya ini ya apa namanya mendukung si KBM-KBMnya gitu ya untuk berjalan lebih efektif dan efisien gitu Contoh praktik baiknya kalau boleh tahu apa tuh Teh? Kemarin itu sempat ada kepala sekolah dari SMN Sapelembang Terus SMKN Satu Pacet dan SMKN 15 Bandung gitu ya Itu yang sharing praktik baiknya gitu Mereka itu kayak semacam berupaya, sangat-sangat berupaya menyediakan kuota, menyediakan handphone gitu loh untuk murid-muridnya gitu Bahkan ketika ada yang apa namanya sinyalnya jelek gitu lah atau katakanlah handphonenya bahkan nggak punya atau device-nya nggak punya gitu ya Itu mereka juga memikirkan caranya, berstrategi juga gitu sehingga si siswa itu bisa ikut sama temennya gitu Oke nah terus sekarang nih ada, jadi di Jabar Digital Soap terus ada tim data Mereka sudah mendapatkan insight dari survei yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Jabar kepada 10.546 siswa 100.546 siswa di Jawa Barat mengenai pembelajaran jelek-jelek Jadi yang pertama, masih terdapat 3,5% siswa di Jabar yang tidak melakukan pelaksanaan belajar di rumah sepenuhnya Nah yang kedua, 10% siswa mengakses program belajar TVRI rutin setiap hari Kemudian ada sebanyak 37,6% siswa yang mengalami kesulitan memahami materi dengan model pembelajaran jarak jauh Hal ini dapat saja dikarenakan keterbatasan fasilitas seperti internet atau perangkat digitalnya dan kesulitan untuk dapat fokus selama belajar di rumah Selanjutnya secara umum siswa menilai bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak cukup menyenangkan Yaitu sekitar 65% Mayoritas mereka menghabiskan waktu 1-2 jam sehari untuk belajar ini sekitar 47% Terus, jadi meski 74% siswa yang mengikuti survei ini menilai bahwa orang tua dan atau keluarga mampu memimbing proses PJJ Tapi masih terdapat banyak faktor lainnya yang membuat PJJ menjadi dirasa tidak efektif Dan mayoritas siswa mudah memperoleh sumber belajar sekitar 67,2% baik dari buku fisik, pelajaran maupun dari Selain itu, siswa juga mengakses berbagai sumber digital seperti ruang guru, YouTube, Google, Zenius, ebook bahkan TV dan radio Kemudian ini yang kedua surveinya ditujukan untuk wali murid Jadi respondennya ada sekitar 95.279 wali murid di Jawa Barat Yang pertama, terdapat 30% wali murid yang tidak memiliki akses koneksi internet atau wifi di rumah Sedangkan bagi yang memiliki akses, 24% diantaranya mengalami keterbatasan ketersediaan Selanjutnya, hampir 90% wali murid mengiliki smartphone Kemudian ini yang terakhir adalah lebih dari sepertiga atau 33% wali murid menilai proses pembelajaran jarak jauh efektif Nah yang menilai tidak efektif alasannya selain karena keterbatasan fasilitas seperti internet atau gadget Adalah banyak orang tua yang sudah kembali bekerja Jadi tidak dapat secara maksimal mendampingi anak di rumah Karena lebih mudah tidak fokus di rumah karena banyak distraksi Di samping itu ada beberapa dampak ekonomi yang menempa orang tua seluruh kurang maksimal Dalam memfasilitasi kebutuhan anak yang jauh lebih tinggi ketika PJJ Seperti gadget dan kuota dan sebagainya Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax